Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya dalam channel Tukang Liput RS Pada video kali ini saya ingin melaporkan lalu lintas di jalan Jendral Sudirman dan jalan MH Tamrin Ya, hari minggu ini Jadi saya mau survei apakah Sudirman Tamrin ini sudah dibuka karbidenya atau belum ya Jadi saya survei langsung nih Ternyata dari hasil ikutan saya karbidenya masih belum dibuka Jadi masih opsional Tapi banyak sih pesepeda-sepeda dan pejalan kaki yang olahraga Tapi masih belum 100% karbidenya atau CFD-nya Karena kendaraan roda 2 maupun roda 4 masih diperbolehkan untuk melintas Begitu ya sahabat Namun sebelum saya lanjutkan videonya Alangkah baiknya yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini ya Karena channel ini ingin selalu memberikan informasi-informasi yang bermanfaat ya Dalam bidang apapun ataupun konten apapun ya Mulai dari trip report perjalanan Lalu lintas, wisata alam, pertamanan, pertanakan, ekspedisi, dan lain-lain Pokoknya informasi-informasi yang saya sampaikan Saya akan langsung bagikan ke sahabat tukang liput Sahabat tukang liput semuanya Oke teman-teman Dan juga yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Semoga Kawan-kawan dan sahabat-sahabat semua Menjadikan konten ini Sebagai referensi untuk mencari ladang informasi apapun ya Mudah-mudahan bisa menghibur dan bisa bermanfaat Oke kita lanjut Sekarang saya sudah memasuki jalan Jenderal Sudirman ya Jalan Jenderal Sudirman Ini tempatnya di depan gedung Iwobi ya Yang beberapa tahun lalu Terendam Terendam Tergenang banjir cukup parah Iwobi ya di sebelah kanan saya ya Di sebelah kiri saya ini ada menara Pepas ya Oke teman-teman Bisa dilihat Bisa disaksikan Beginilah kalau lintasnya Ataupun Kondisi terkini Cuaca pada pagi hari ini Turun hujan ya Namun tidak lebat Tapi masih turun hujan dan cuaca mendung ya Oke teman-teman Nah ini dia Itu ada sepeda-sepeda Yang masih Beraktifitas Dan juga Masih melakukan olahraga Dan juga Kendaraan-kendaraan yang Masih lalu lalang Ya teman-teman Ini sekarang saya ada di Sisi kiri Patung Jenderal Sudirman Dan juga berada di jembatan yang Sepat viral ya di Instagram Di Mecos Di Facebook Jembatan yang Cukup indah Katanya sih ya Kalau malam sih Kalau siang sih Ya biasa aja Nampak gudung-gudungnya Bencakar langit Berdiri kokoh Oke teman-teman Mohon maaf Buat para senior-senior Semua Senior-senior Konten kreator Konten kreator Saya hanya ingin Berbagi informasi Saja Dan Konten ini Mungkin sebagai Hiburan saja Semoga bisa Menghibur Dan juga Saya buatkan video ini Atau konten ini Hanya sebagai Dokumentasi juga ya Jadi saya nanti Pengen ingin tahu 5 sampai 10 tahun Kedepan Ini Jalan Jenderal Sudirman Dan Tamrin Ini Seperti apa Perkembangannya Sekarang kan Tercatat tanggal 6 Desember 2020 ya Hari Minggu Pagi Pukul 11 Menjelang siang Ini kondisinya Seperti ini Nah kawan-kawan Mungkin yang Ingin Car Free Day Atau CFD Minggu depan Ya saya informasikan Untuk Car Free Day nya Belum 100% Dibuka ya Dan juga Saya Informasikan ya Buat kawan-kawan semua Yang melintasi Jalur Sediman Tarbin ya Karena ini termasuk Jalan protokol Yang ada di Ibu Kota DKI Jakarta Jadi sudah banyak Ya sudah banyak Dilengkapi CCTV Ataupun Alat pemantau Ketika kita Melanggar lalu lintas Nah kita terpantau Di CCTV Jadi jangan heran Kalau tiba-tiba Kita dikirimin Surat cinta ya Dari pak polisi Ataupun surat silang Itu Langsung Dari CCTV ya Terpantau nya Itu teman-teman Oke teman-teman Ini dia Jalan Jenda Sediman Kita melewati Balai Sarbini Nah disini nih Polisi ada Sukan Jebak Ini Balai Sarbini Pantauan Kita masuk ke Terowongan Semanggi